Yeay, hari ini sudah pulang sekolah nih Oke teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Mio baru pulang sekolah nih Mau langsung kayu mat beli-beli jajan untuk kakak Yuta, baby Selin, dan teman-teman Semoga mereka ada di rumah Pasti seru sekali makan bersama dengan kakak Yuta Wah, disini makanannya banyak sekali Mio sampai bingung mau beli apa ya Ya udah, aku ambil ini saja Semoga kakak Yuta senang dan teman-teman juga suka Baik ya, terima kasih ya kak pelanjanya Iya, sama-sama hati-hati di jalan Mio Iya kak Wah, aku mau pulang dulu Semoga kakak Yuta sama teman-teman sudah di rumah nih Hmm, aku jalan dulu Wah, jalanan masih sepe nih Wah, kesempatan aku nyebrang Wih, ada mobil Aku harus ke pinggir dulu nih Waduh, itu mobil siapa ya? Kenapa ada mobil putih di jalan rumahnya baby Selin? Aduh, ini mobil mengganggu sekali Ini kan bukan tempat parkir Tapi mobilnya bagus sekali nih Mio pengen naik Wah, kesempatan Mumpung orangnya belum datang Mio coba masuk ke dalam Tidak Tidak Kenapa membeli jalan sendiri? Kakak Yuta Tolong Mio dicule Tolong kakak Yuta Teman-teman, setelah ini kita langsung ke Mio ya teman-teman Kita mau makan kue caki ini bareng-bareng Ya bos, ya bos Aku suka kue caki ini bos Wah, lihat Ini sudah selesai Ayo kita berangkat Ya bos, ya bos Kita lewat mana nih bos? Kita lewat sana saja Wah, sepertinya ini sudah Mau hampir waktu berbuka teman-teman Ya bos, benar bos Wah, kebetulan sekali nih bos Aku lagi puasa hari ini Dan pasti aku lapar sekali bos Ya teman-teman Nanti kamu habisin Sudah tenang saja Ya bos, ya bos Mio sudah Nampak di rumah atau belum ya teman-teman? Tidak tahu bos Loh, loh Kenapa ini ada habot? Punya Mio Dia tinggal di jalan seperti ini ya teman-teman Aku tidak tahu bos Mungkin dia lupa Naruk ke dalam bos Wah, iya-iya Ini kalau ada yang curi bahaya nih Soalnya mahal nih teman-teman Yaudah, aku bawa ke dalam saja ya teman-teman Ya bos, ya bos Bawa ke dalam Biar aman bos Wah, Mio kemana sih? Mio, kamu ada di mana Mio? Mio? Mio kemana ya? Kenapa aku tidak keluar? Mungkin di dalam bos Ya, ya baiklah kita tanya dulu Bibi Selin, Bibi Selin Ada apa kakak Yuta? Bibi Selin, kamu lihat Mio? Tidak ada Dia belum datang kakak Yuta Astaga Kok bisa belum datang itu? Habotnya ada di depan Bibi Selin Dari tadi Bibi Selin sendiri Cuma di sini kakak Yuta Aduh, gimana nih? Teman-teman Itu berarti tadi Ketinggalan tuh Gimana teman-teman? Bos, mungkin Mio dicudik orang bos Hah? Kamu yang benar saja teman-teman? Iya bos, itu soalnya tadi kan ketinggalan di jalan bos Tidak mungkin Mio membiarkan di situ bos Aduh, gimana ini ya? Kasian sekali Mio Bagaimana kalau kita cari dulu teman-teman? Iya bos, mungkin dia main di taman bos Baiklah, kalau begitu Kita langsung cari ke taman saja kalau begitu Kakak Yuta, Bibi Selin ikut atau tidak nih? Ah, Bibi Selin, mau ikut apa? Iya kakak Yuta, Bibi Selin ikut Yaudah, ikut dulu ya Nanti kamu udah tinggal di rumah saja Soalnya ini jauh Kamu cari Mio, Bibi Selin Iya kakak Yuta Teman-teman, kita cari di taman dulu Ya bos, ya bos Kita lihat di taman dulu Wah bos, sepertinya di sini sepi bos Cuma ada orang yang lagi latihan silat itu bos Wah iya teman-teman Aduh, gimana ya? Mio kenapa tiba-tiba kau tidak ada di rumah? Padahal ini kan sudah malam Aduh, kita harus cari kemana lagi nih teman-teman Bos, aku juga tidak tahu bos Tumpen saja Mio Malam-malam sepertinya belum pulang ya bos Iya teman-teman Bagaimana kalau kita cari ke susi bar dulu? Mungkin Mio lagi beli susi bar di sana Iya benar kakak Yuta Mungkin saja kakak Mio ada di sana Aduh, iya iya Baiklah, kita lihat dulu di susi bar Hmm, gimana sih Mio? Aduh, aku sampai nabrak nih teman-teman Gara-gara tidak konsen Pelan-pelan bos Yuta Bahaya kalau tidak konsen bos Yuta Ya teman-teman, baiklah kalau begitu Aduh, aku jadi takut nih Tadi kenapa-kenapa dengan Mio? Eh, santai saja kakak Yuta Baby Serin bantu doa biar kakak Mio selamat Iya, iya, baby Serin, baiklah kita masuk ke dalam dulu yuk Kakak, kak selamat Apa agak tadi ada Mio disini? Oh tidak ada Yuta Emang kenapa Yuta? Mio dari tadi belum pulang ke rumah Pak selamat Astaga, kasihan sekali si Mio Emang kemana Mio? Eh, aku melihat tadi Seki botnya ada di luar rumah pak Mungkin apa diceliko orang ya? Oh iya benar Cepat kamu lapor Polisi koban Oh iya, iya pak Terima kasih pak Bas, bas, gimana deh bas? Kita baru langsung ke polisi koban bos Jangan-jangan dulu Kita minta tolong aja kepada Ejen Ali Ejen Ali kan pintar dalam mencari orang Teman-teman Ya, bas, baiklah Kita ketemu sama Ejen Ali Tapi Ejen Ali dimana bos? Kalau sekarang misalnya Ejen Ali sedang tadaur Satu teman-teman Dia ngaji di masjid Soalnya Ejen Ali itu pemuda yang sole Anak yang sole berbakti kepada orang tua Nah, hebat sekali Ejen Ali kakaknya Mio emang jadi pengen kayak gitu Iya biserin, kamu harus juga jadi anak yang berbakti kepada orang tua Lihat tuh Di depan sana kita sudah sampai di masjid Ejen Ali Wah iya bos, iya bos Kita turun bos Lihat itu Ada suara Ejen Ali Lagi mengaji A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim A'lam ter' كيف فعل ربك بأصحاب الفيل A'lam يجعل كيدهم في تدذيل Bismillahirrahmanirrahim إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصُنِّينِ رَبِّكَ وَنْهَرْ إِنَّا سَلِيَكَ وَالْأَبْطَرْ أَلَيْكَ وَالْأَبْطَرْ سَدْكَ وَالْأَبْطَرْ أَلَيْكَ وَالْأَبْطَرْ Ejen Ali Tolong kami Ejen Ali Ada apa Yuta Ejen Ali Mio diculik Sama orang tidak dikenal Astagfirullahaladim Baiklah Ejen Ali akan membantu kamu Yuta Ayo kita siap-siap di luar Baik Ejen Ali Terima kasih Ejen Ali Ayo Tom Tom Kita tunggu di luar Iya bos Ejen Iya bos Ejen Aduh siapa ya Kenapa kok ada orang berani menculik Mio Padahal ini kan bulan Suci Ramadan Kok berani-beraninya orang itu menculik Mio Iya Ejen Ali Aku juga tidak tahu Yuk tenang Yuta Aku sudah cari menggunakan dronku ini Semoga dronku bisa menemukan keberadaan Mio Iya Ejen Ali Aduh aku soalnya Kasian sekali sama Mio Dia tadi pulang sekolah langsung hilang Tidak kembali lagi ke rumah Ejen Ali Wah iya Ejen Ali Tenang saja Ini sudah di daerah Dekat sekolah Tapi belum ada tanda-tanda Mio ada di sini Mungkin apa dia berenang di kolam besar ini ya Coba lihat saja Ejen Ali Soalnya Mio juga suka berenang Waduh Tapi tidak ada ini Wah lihat itu Itu di sana ada mobil Itu mobil fan warna putih Iya Ejen Ali Kita harus segera menangkapnya Iya Ejen Ali Tenang saja dulu Kita ikuti Mobil fan itu mau kubur kemana Ejen Ali Iya Ejen Ali Aduh Sepertinya Mio sedang minta tolong di sana Dan sedang dalam ketakutan Kasian sekali Iya benar bos Mio sedang ketakutan bos Lihat mobil fan nya lari bos Ayo bos cepat bos Ikuti bos Iya Ejen Ali Tepat ikuti Iya Ejen Ali Tenang dulu Ini sudah aku ikuti Sepertinya dia mau lari ke Daerah terwangan di kota sekura Wah iya Ejen Ali Benar cepat ikuti Aduh gimana ini Baiklah kalau begitu Ayo kita susul saja Mobil fan berhantu itu Ejen Ali Iya Ejen Ali Baiklah kita ikut semua Iya kami ikut Kami ikut Automatum juga ikut Automatum juga ikut Ayo Ejen Ali cepat Nyalin nyetirnya yang kencang dong Iya Yuta Ini sudah aku kencang Wah sepertinya dia tadi Masuk ke terwangan ini Aku akan mencoba untuk mencarinya Wah iya benar Wah itu ada jejak tadi Mobil fan itu masuk ke darah sini Iya benar bos Iya benar bos Mobil fan itu sudah berhenti di situ Iya baiklah kalau begitu Kita tangkap Ejen Ali Iya iya aku akan menangkapnya Tenang dulu Yuta Aku akan bacakan doa Agar mobil fan itu terbakar Iya iya baiklah baik itu Sekarang kamu tolong Miu Yuta Iya iya aku akan tolong Miu Sudah aku menolong ini Baiklah semuanya menyingkir Menjauh Aku akan bacakan doa Agar mobil fan itu bisa terbakar Iya iya baik 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 Wah lihat itu Mobil fannya terbakar sungguhan Iya benar kakak itu Kita pulang Sekolah kita selamat Terima kasih telah menonton